Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, jauhi percabulan Bilangan 25 ayat 1-9 Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan muab Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu Dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang Supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel Baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya Dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan Ketika hal itu dilihat oleh Pinahas anak Eleazar, anak Imam Harun Bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya Mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah Dan menikam mereka berdua yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya 1 Korintus 6 ayat 18-20 Jauhkanlah dirimu dari percabulan Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu Terima kasih telah menonton!